Besi adalah salah satu logam yang banyak sekali manfaatnya pemirsa. Dalam dunia supranatural, besi juga mempunyai daya magis apabila diritualkan dengan cara-cara tertentu. Simak investigasi kami sampai selesai. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bilbayinati wa anzalna ma'ahumu alkitab wa almizana liyaquman nasu bilqisad wa anzalna alhadid fihi ba'sun shadidu wa manafi'u linnasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bilghayb. Inna allaha qawiyun aziz. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat, maha perkasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil abiyya wal mursalim. Wa ala lihi wa sahabiyya jema'in. Ambabatu Allahumma suni ala sayyidina Muhammad. Wa ala li sayyidina Muhammad. Rabi srahi sadri wa yasid li amri. Wa hlunakadadamilisan yafquahu pauli. Raditu billahi rabu wabil islamidina. Wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Rabi zidmi ilma wa rzuknih. Fahma amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian, para viewer, ataupun subscriber channel spiritual 21 investigasi supranatural tanpa batas dimanapun anda berada. Semoga anda sehat-sehat selalu. Si merupakan salah satu logam dengan seribu satu manfaat pemirsa. Di zaman modern ini, hampir semua peralatan itu menggunakan bahan baku dari besi. Yaitu mulai dari alat kecil, misal itu jarum, terus kemudian sampai alat-alat yang mungkin alat-alat besar ya. Di dalam kitab suci, besi dijelaskan dalam surat Al-Hadiq ayat ke-25 yang tadi di depan itu sudah kami jelaskan. Menurut sejarah, besi telah digunakan sejak zaman Nabi Daud ya. Nabi Daud adalah seorang rasul yang diberikan mujizat oleh Allah SWT untuk memanfaatkan besi, yaitu sebagai baju dan alat-alat perang. Di dalam dunia spiritual, besi juga digunakan oleh para ahli hikmah dalam pembuatan ukiran-ukiran asma tertentu pemirsa. Mereka bahkan mengukirnya dalam alat-alat perang seperti mungkin pedang, ombak, berus kemudian perisai, dan lain sebagainya. Ada juga yang mengukirnya itu pada sebuah cincin untuk dijadikan cincin asma. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengetengahkan tentang sebuah cara yaitu memanfaatkan besi yang diukir dengan asma tertentu pemirsa. Hal ini sebagaimana para ahli hikmah itu telah membuat asma-asma dalam besi. Adapun fungsi dari besi asma ini, menurut para ahli hikmah, itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah untuk tolak bencana atau istilahnya insya Allah aman dari bencana, yaitu dilindungi Allah dari bencana yang mengacam diri kita ataupun keluarga. Kemudian yang kedua, diberikan ketentraman, keharmonisan rumah tangganya, dan tidak sering cekcok. Yang ketiga, dapat menetralkan segala energi negatif sehingga bisa membuat suasana rumah kita itu menjadi lebih nyaman. Kita tinggal di rumah menjadi lebih enak, lebih senang di rumah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, diberikan keberkahan riski insya Allah. Kemudian yang kelima, cocok untuk Anda yang berkarir dalam instansi tertentu, semisal Anda itu punya pangkat, dijangkau pangkat Anda itu tidak tergoyahkan. Jadi dilindungi pangkat Anda sampai Anda baru purna. Dan selain itu, masih banyak lagi yang gelap akan dirasakan sendiri setelah membuat azimat atau besi asma seperti ini. Nah, itu semua pemirsa tentu saja atas kehendak yang maha kuasa ya. Adapun besi asma itu hanyalah sebuah makhluk yang sebagai perantara saja ya. Jadi, jangan sampai bertawakal ya. Kita bertawakal kepada besi asma tersebut. Kita tetap bertawakal kepada Allah SWT. Analoginya seperti ini. Kita mengucapkan sebuah doa. Nah, jangan kita bertawakal kepada doa tersebut. Karena doa itu hanya sebuah rangkaian kata-kata ya. Rangkaian kata-kata. Tetapi, kita harus bertawakal kepada Allah SWT. Karena doa itu bukan Tuhan. Tuhan adalah Allah. Doa hanyalah perantara. Sama seperti tadi, yaitu asma. Besi asma itu hanya perantara. Dan yang kita mohon hanya kepada Allah SWT. Adapun untuk cara membuat besi asma adalah, Yang pertama, Anda harus menyiapkan logam yang terbuat dari besi atau lempengan besi ya. Dengan ukuran menyesuaikan. Bisa besar ataupun kecil. Terserah Anda mau membuat besar atau kecil. Boleh berbentuk mungkin segitiga, lingkaran, Ataupun boleh persegi. Atau persegi panjang atau segi empat ya. Kemudian yang kedua, Siapkan alat untuk mengukir besi ya. Yaitu seperti ini alatnya. Kalau saya, aku gunakan seperti ini. Kecil. Atau Anda juga bisa menggunakan alat yang lebih canggih, lebih besar ya. Alat elektrik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, Tulislah asma khusus ini pada besi yang telah disiapkan tersebut. Besar kecilnya huruf itu menyesuaikan besar Si dan bentuk besinya ya. Kalau lingkarannya disesuaikan dengan bentuk lingkarannya. Tulislah dengan huruf yang rapi dan bagus ya. Kalau langkah baiknya Anda bisa menulis kaligrafi, itu sangat bagus sekali. Yang huruf berlubang itu harus ditulis berlubang ya. Seperti itu. Adapun asma yang ditulis adalah sebagai berikut. Kemudian yang keempat, sebelum menulis, lakukan tawasulan dan sholat hajat terlebih dahulu. Setelah Anda selesai sholat hajat dan tawasul, Anda bisa membuatnya. Kemudian setelah selesai membuat, itu bisa diisi dengan ketikir-tikir tertentu. Silahkan untuk lebih jelasnya lihat video di link deskripsi video ini di bawah. Kemudian yang kelima, ritual tersebut itu dilakukan pada hari Sabtu ya. Pada hari Sabtu malam minggu setelah baca isya atau setelah waktu kita sholat isya. Terus kemudian bisa dimulai jam 9 malam lebih sedikit. Mungkin 9.15, 9.10 menit. Pokoknya jam 9 lebih sedikit sampai dengan selesai. Kemudian yang ke-6, setelah semuanya itu selesai, kemudian papan lempengan besi asma tadi dipasang di dalam rumah ya. Silahkan dipasang di ruang utama rumah Anda. Kalau saran saya, lebih besar itu malah lebih bagus. Sekalian sebagai hiasan dini. Itulah pemirsa sekalian tentang petunjuk pembuatan besi asma ya. Besi tersebut bisa Anda pakai sendiri ataupun bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan. Atau mungkin bisa Anda jual sebagai karya seni magis. Tetapi saran saya, kalau ingin dijual itu berikan harga yang sewajarnya saja pemirsa. Jangan terlalu melebih-lebihkan ya. Misalnya seperti ini. Misalnya ini adalah besi keramat dengan hodam AAA. Dengan hodam BBB. Harganya sekian puluh juta dan lain sebagainya. Nah, hal ini ditakutkan nanti akan hilang keberkahan asma yang Anda buat tersebut. Nah, mungkin cukup itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Apabila ingin berlangganan video-video kami, jangan lupa untuk subscribe. Insya Allah nanti pemirsa akan mendapatkan manfaat-manfaat yang sangat besar dari video. Dan apabila mungkin kurang jelas atau kurang paham ya, silahkan nanti ditulis di kolom komentar di bawah. Berkomentarlah yang baik. Insya Allah akan kami alas ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.